Terima kasih Dan subhanallah ya Nabi Ibrahim alaih Ketika beliau Berdoa Nabi Ibrahim ketika berdoa Bukan hanya untuk dirinya sendiri Tapi beliau berdoa buat orang banyak Beliau Meminta agar orang-orang yang beriman Yang mengikuti jalan kebenaran Itu dikasih rizki Yang kafir Lalu Allah Azza wa Jal Merawat doa Nabi Ibrahim alaih Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah Ayat 126 A'udhu Billahi minash al-Fatihim Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa Ya Tuhan ku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka Kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Nah Nih Katakanlah Nabi Ibrahim Berdoa untuk yang beriman Saja Allah menyebutkan bahwa urusan rezeki dunia Aku akan kasih yang kafir Yang tidak beriman Aku beri Kenikmatan Tapi kata Allah Qalilan Sedikit Isi dunia ini Kalau diberikan kepada satu orang Isi kota Bandung Isi kota Bandung Kota Bandung itu dimiliki satu orang saja Itu sedikit Makanya kalau untuk mendapatkan ada orang kafir yang